Setiap orang pastinya penasaran dan ingin tahu bagaimana jalan kehidupannya beberapa tahun ke depan Apakah lancar? Apakah bahagia? Nah, apa kamu tahu? Jari kelingkingmu ternyata bisa menjawab pertanyaan tersebut, loh Seperti dikutip dari cerpen.co.id ternyata bentuk sidik jari bisa melihat bagaimana nasib hidupmu ke depannya Coba lihat baik-baik kelingkingmu dan perhatikan sidik jarimu Berikut ulasannya Nomor 1. Sidik jarimu melingkar beraturan Kamu yang memiliki sidik jari model, ini sifatnya lebih fleksibel dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik Kamu disukai semua orang, saat tua nantipun temanmu akan sangat banyak, anak-anak sampai cicit juga berbakti padamu Hidupmu nanti sangat, berkecukupan, hari-harimu bahagia Nomor 2. Sidik jarimu membentuk lancip Kamu yang punya sidik jari seperti ini memiliki sifat lebih detail dan teliti Saat muda, kamu jarang sekali membuat kesalahan, tak peduli apa Yang kamu lakukan, semuanya akan terjalankan dengan lancar Kamu yang seperti ini sudah akan mengumpulkan banyak pengalaman berharga saat muda Sehingga saat tua nanti hidupmu pun tidak akan kesulitan Nomor 3. Sidik jari Bergaris lurus, 1-2 garis Sidik jari bergaris-garis seperti ini biasa disebut, si beruntung Orang yang memiliki sidik jari seperti ini biasanya kehidupannya lebih baik dan hoki Sejak muda hidup, mereka sudah seperti penuh berkat Di usia tua nanti mereka tidak akan kekurangan secara finansial Anak cucu pun semuanya berbakti Selamat bagi kamu yang memiliki sidik jari seperti ini Nomor 4. Sidik jari bergaris lurus, lebih dari 2 garis Sidik jari bergaris lebih dari 2 biasanya juga disebut garis penghapus Orang yang memiliki sidik jari seperti ini biasanya hidupnya sulit Mau hidupmu kaya atau Miskin Masalah besar tetap saja akan terus datang padamu Masalah yang terus datang bertubi-tubi akan membuatmu tidak bisa tenang Bahkan sampai tua nanti pun kamu masih harus sibuk bekerja mencari Uang atau merawat cucu cicit Tidak ada satu saat pun yang bisa kamu gunakan untuk menikmati hasil jari payah diri sendiri Hayo, kamu tipe yang mana nih? Semoga bukan yang terakhir ya Sekian, prediksi garis tangan untuk semua orang kali ini Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe